Hai guys, kembali lagi di channel JBLOBTO. Kembali kita akan reaction. Ini sambungan dari waktu Anet bahas masalah Unyo bersama Bu William. Apakah kali ini nama-nama Unyo akan terungkit-ungkit? Walah. Dan ternyata Anet lebih suka lu cinta Luna daripada Barbie Kumalasari. Apa sih ini? Kenapa ke situ pula kalau suka? Mungkin pilihnya mau berdua mungkin. Oh iya, baiklah. Nah buat teman-teman yang suka dengar reaction kita, please bantu support dengan cara like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Ini dia reaction-nya. Anet, kamu ingin bermain permainan bersama saya? Mari kita bermain permainan. Ini permainan saya. Kamu tahu permainan ini? Sampai terbahak banget gitu? Iya bagus banget. Aku Anet, dan aku adalah seorang. Penyanyi? Yes. Kaboy, what would you rather throw away? Love or money? Money? Money bisa dicari lagi. Ya kan? Bisa bisa. Kamu tipikal cewek yang bucin banget atau independen? Bucin banget. Serius? If you could only use one word for the rest of your life, what word you would choose? I love the word shit. Aduh, tapi orang gak betul-betul lagi bahasanya artinya. Kaboy, what would be your perfect thing? Ini kan untuk bohong. Using in the car, listening to you sing. Itu peres gak? Itu karena ada aku gak? No. No. Your voice is sick. Thank you so much. Kamu kan sekarang terkenal banget, dan udah bisa menghasilkan uang sendiri. Menurut kamu, pendidikan itu tetap penting ya? Penting banget. Ya menurut aku, dasar dari diri kita sih. Lebih pilih mana? Jadi cewek berprestasi, tapi banyak cowok yang minder deketin, atau cewek yang biasa aja, tapi cowok banyak mau deketin? Yang berprestasi, tapi gak banyak cowok yang deketin. Emang kita harus proud kalau... Bahasanya bagus banget. Yes. Memang harus mesti banyak laki-laki juga. Enggak juga kan? Yes. Kalian sudah... Udah terpaku, udah ter... Apa sih? Terikat dengan cinta saya. Terikat, udah ter... Terfokus. Dengan satu. Apa sih? Banyak orang yang deketin. Gak perlu proud juga kan kalau banyak cowok. Iya, gak perlu bangga deh. Betul deh. Yang penting ya, prestasi dulu. Punya rambut tapi ketombean banyak? Atau botak aja sekali? Botak ajalah sekali ya. Aku seorang man, kan? Iya. Betul. Tipe cowok idaman kamu kayak gimana? Yang bisa ngargain aku ke Iman, love me apa adanya lah. Apa? Kayaknya... Ya Allah. Si Iman... Aku ulang, 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 ulang. Tidak. Ini harus kamu denger loh, dek. Iman, love me apa adanya lah. Love me apa adanya lah. Itu onyo banget. Itu onyo banget. Itu onyo banget. Dari anak-anak. Life is better when you're a kid. If you had three wishes, what would you wish for? Bisa nyanyi kayak kamu. Aduh. I have enough money to do whatever I want. I wanna see heaven, but come back down. I wanna see if it's real. I wanna see what's up there. Terus balik lagi ke bumi. Balik lagi ke bumi. Balik lagi ke bumi. If you had three wishes, what would you wish for? Be happy. Bisa milikin everything that I wanted. Go to heaven with me and come back down. Yes. Ya Tuhan, enggak bro. Janganlah. Hal apa yang gak pernah kamu sangka bakal terjadi in your life? And it happened. Jadi famous. Kak Boy, mendingan jadi pengusaha atau artis? I think pengusaha, man. Pengusaha? Why? Karena I can control the field. Artisnya kita yang harus maju-maju terus. Iya, iya. Bagus ibu ini. Apa yang bakal kamu lakuin kalo suatu saat amit-amit suara kamu hilang? Dan kamu gak bisa nyanyi lagi? Gak bisa, gak kebayang sih. Gak kebayang sih. Jangan dong itu. Aduh. Itu kayaknya nyawa banget deh. Buat Anet. Buat kami juga. Gila. Aku gak bisa bayangin kalo suara Anet itu hilang. Kita doakan. Tidak akan terjadi. Ya Tuhan. Aku gak bisa bayangin. Karena indah banget soalnya. Itu karunia banget. Penyanyi yang punya salah satu karunia banget. Ya Anet bagi aku. Indah banget sih. Musik. Dan suara aku. Itu aku. Jika kamu gak panggilan hari ini, apa yang akan kamu lakuin? A normal kid? Cuma a normal kid? Cuma a normal kid. Apa yang kaboy lakuin kalo misalnya pas bangun tidur tinggal kaboy sendiri di dunia ini? Aku pikir aku akan mati. Kalo misalnya kaboy nih. Sendiri di heaven. Apa yang kaboy bakal lakuin? Turun lagi ke bumi. Turun lagi ke bumi. Turun lagi ke bumi. Turun lagi ke bumi. Ngapain itu lagi? Balap balik turun. If you could be any animal. What would you be? A bird. Why? I can fly everywhere. Why? I can fly everywhere. And I can land whenever I want. And I can fly whenever I want. Tapi kalo misalnya burung terus ditembak mati gitu. Fly higher. Be a smart ass bird dong. Lu Cintaluna, Barbie Kumalasari. Nah ya. The one you like better. Lu Cintaluna. Cintaluna. On a scale of 1 to 10. Seberapa cantik aku menurut kaboy? 10. Aku kalo dipuji kayak gitu aku gak mau gitu. Yaudah 0. Nah? Kok gitu sih? Gak dipuji apa? Kok gitu sih? Katanya dipuji gak mau. Such a girl thing. Penyanyi siapa yang pernah mau ngajakin kamu duet tapi kamu tolak? Aduh ini ribet nih. Penyanyi lokal. Kamu kan sering, kamu kan sekarang punya Youtube channel. Yes. Iya kan? Youtuber siapa yang kamu gak akan mau collab bareng? Serem nih, pertanyaannya serem. Gak tau, gak tau. Aku gak bisa gitu. Aku mah, aku mah ayo aja gitu. Aku gak enakan orangnya soal. Kaboy, Youtuber siapa yang kaboy gak akan pernah mau collab bareng dia? Gua sama semuanya, mama-nya. What's your greatest achievement? My career. Your career. My career. What's your greatest achievement? My career. Alright. You better spend a day in a room with a broken air conditioning or broken hearted. Broken air conditioning. Broken hearted itu gak enak banget. It's so bad. Has anybody broke your heart? Pernah lah. A boy? Haters, haters, haters. Oh it's a boy, I know. Your mom won, aku gak bakal bilang mamimu. Tapi mami bisa denger dari sini. Iya. I'll block your mom. Hahaha. Yo. Okay. What makes you happier? Maminya pasti ngontrol juga. Ngontrol. Aduh. Hahaha. Kerennya si Anet ini sekarang udah mulai. Beda dengan yang dulu gitu loh. Dulu masih calm banget gitu kan. Yes. Bener-bener elegan banget gitu. Sekarang elegan plus ditambah dengan jiwa entertainment. Dan dia tuh yang semakin menggila buat aku sih. Dan saya suka. Tiktokannya tuh dia. Nyambung. Super keren. Super keren. Dan aku suka banget cara dia. Kayak menanyain ke boy. Dan cara menjawabnya kayak. Bahasa Inggrisnya juga enak banget bener-bener. Lancar baik. Dan. Mustahil banget kalau dia ini gak bisa go international sayangnya. Dengan kualitasnya seperti ini. Harus bisa sih. Harus. Pasti bisa sih. Iya. Bersama Onyo. Oke. Semoga kalian suka biar puas. Bukan aku gak suka dengan Anet sama Onyo. Enggak. Cuman kayaknya mereka belum pantas untuk dibicarakan hal itu guys. Karena masih terlalu kecil. Tapi kalau dilupuk hatiku paling dalam. Aku merestui. Hahaha. Sama. Aku gak merestui guys. Sangat-sangat mendukung guys. Oke. Jangan lupa di like. Comment. And share. Dan jangan lupa di subscribe. Nyalakan loncengnya. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye. Bye.